Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Ada yang disebut sebagai the losers and the winners. Dan jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa oleh musibah, tapi kita sesungguhnya sedang ditempa dengan musibah. Di kreatif, gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kemampuan diri, untuk meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak. Menulis itu adalah sebuah tradisi. Mari kita bangun tradisi menulis. Pertemu lagi dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah-kuliah kebudayaan yang pada kesempatan ini kita akan bicara tentang konsumsi. Konsumsi dalam hal ini merupakan satu paradigma di dalam melihat bagaimana kehidupan masyarakat. Selama ini kita terbiasa menggunakan paradigma yang berbasis pada proses produksi. Makanya ada division of labor. Division of labor itu karena didasarkan pada proses produksi. Dan banyak sekali perbincangan kita secara keilmuan yang didasarkan pada mode of production. Soal laboring, soal kerjaan, soal kemiskinan. Jadi soal-soal, banyak soal di dalam kehidupan kita dibicarakan dari paradigma produksi. Hari ini kita mencoba bicara konsumsi. Karena konsumsi juga kalau kita lihat merupakan kekuatan di dalam mendikti proses-proses produksi. Jadi hari ini apa yang diproduksi oleh pabrik, yang diproduksi oleh institusi, itu karena ditentukan, bahkan didikti oleh pola-pola konsumsi. ketika masyarakat cenderung mengkonsumsi satu produk tertentu, kemudian proses produksi pun dibangun untuk memungkinkan selera masyarakat itu dipenuhi. Jadi kalau dulu masyarakat tidak punya pilihan. Masyarakat memakan, mengkonsumsi, atau memakai, atau membeli sesuatu yang ada. Yang dibuat oleh pabrik, industri, apapun itu, ya artinya dipilih dari sesuatu yang ada. Hari ini tidak. Hari ini telah terjadi pergeseran. Pabrik membuat sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat. Dan banyak sekali jalan di mana pabrik membaca selera. Banyak proses produksi, dimulai dari survei. Survei tentang perilaku konsumen, selera konsumen. Dan itulah yang menentukan bagaimana penataan-penataan kehidupan itu. Dan dalam proses produksi itu, sangat dipertimbangkan dua hal. Yang pertama apa? Konsumsi, konsumsi dalam pengertian kegunaan. Yang disebut sebagai use value. Jadi nilai-nilai kegunaan. Apa kegunaan-kegunaan yang diinginkan oleh masyarakat? Makanan apa? Yang hari ini menurut masyarakat sangat berguna untuk kesehatannya. Pabrik membuatnya. Ketika dilihat visio. Ya, itu virgin coconut oil. Minyak kelapa murni. Itu dianggap oleh masyarakat. Sebagai makanan kesehatan. Itu perlu dikonsumsi. Yang dulu tidak terpikirkan. Tapi ketika masyarakat menemukan itu. Sebagai makanan yang sehat. Ya, mengandung banyak gizi. Mengandung banyak manfaat di dalamnya. Maka pabrik pun membuatnya. Menjadi kapsul yang bagus. Dipotolkan. Standarisasi higienisnya. Dan seterusnya. Dibikin di pabrik. Dan itu sebagai respon dari, Ya, kita bilang gerakan masyarakat untuk sehat. Ya, lahirnya aqua. Gak usah jauh-jauh. Lahirnya aqua itu sejalan dengan apa. Dengan tumbuhnya kesadaran, kesehatan. Aqua dia prionir. Tapi setelah itu. Berbagai minuman mineral. Itu hadir karena melihat orang semakin konsen pada kesehatan. Tentu saja kepedulian terhadap kesehatan itu juga ditumbuhkan ya. Itu juga disadarkan tentang perlunya makanan sehat, minuman. Perlunya hidup sehat. Bergaya hidup sehat. Perlunya pakaian yang cukup. Perlunya sanitasi di dalam perumahan. Ya, tentu saja itu melalui satu proses belajar. Melalui pengalaman. Tapi itulah yang direspon oleh proses-proses produksi. Fungsi-fungsi. Kegunaan-kegunaan baru yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian menjadi kekuatan. Yang mendikte proses-proses produksi. Yang kedua adalah konsumsi simbolik. Jadi proses konsumsi itu sesungguhnya merupakan bagian dari usaha untuk menegaskan sesuatu. Status. Status simbol. Mengapa orang berpakaian dengan cara tertentu? Ya, itu untuk menyatakan siapa dia. Bukan berfungsinya pakaian. Bukan sekedar pakaian untuk menutup tubuh atau melindungi tubuh dari panas, dari angin, dari dingin, dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Tetapi, untuk menyatakan status sosial. Kalau tidak, tidak ada pakaian safari ya. Tidak ada jas, ya. Karena itu adalah identitas. Identitas. Jadi, jas mungkin di negara tertentu, dalam masyarakat tertentu, dia lebih berfungsi supaya hangat, menjaga hangat sepanjang hari, karena memang udaranya dingin. Tapi, di masyarakat lain seperti di tempat kita, bukan sekedar untuk melunjungi, tapi itu adalah pakaian khusus, yang dipakai pada acara khusus, atau dipakai oleh orang yang khusus, yang punya status khusus. Bukan dipakai harian. Tapi di Cina mungkin, bisa jas itu dipakai harian. Karena daerah dingin, Oleh karena itu, biasa kita menemukan di Cina, orang di pasar pakai jas, yang mendayung beca di kota Beijing, menggunakan jas. Dan itu karena untuk dingin. Tapi, kita lihat, begitulah di setiap masyarakat, ada definisi-definisi tentang status simbol yang berguna untuk identitas. Ketika kita mengatakan identitas, itu artinya, kita sedang berbicara tentang pembeda. Ciri yang membedakan seseorang dengan orang lain, atau sekelompok orang dengan orang lain. Makanya proses konsumsi, sangat terkait dengan kelas sosial, sangat terkait dengan gender, bahkan, Bapak Ibu, bisa melihat, baju, baju ini pun, dia punya jenis kelamin. Karena dia memiliki konstruksi identitas di dalam dirinya sendiri. Karena ini kemeja laki-laki, maka kita lihat, kancingnya ada di sebelah kanan. Keluar, tapi andai kata ini perempuan, maka dia akan terbalik, jadi posisinya akan begini. Ini identitas pakaian. Sering orang bingung mencari jas, ini sebenarnya jas atau blazer, perempuan atau laki-laki. Nah, itu dengan mudah bisa dilihat jenis kelaminnya, yaitu pada kancingnya. ketika kancingnya itu ada di sebelah kanan, artinya dia keluar dari kanan, dari bawah atas, tapi di kanan, laki-laki. Tapi kalau kancingnya ada di sebelah kiri, itu adalah perempuan. Nah, itu namanya identitas. Jadi, pakaian pun punya jenis kelamin untuk menunjukkan status, ya, laki-laki perempuan. Bukan hanya itu, tapi kelas sosial. Bahkan, orang dari daerah mana, daerah mana, dari etnis mana, juga agama. Jadi, dari proses konsumsinya, tentu kita bisa lihat, ini siapa? Ya, jadi kalau makanan, makanan kalau sudah kita mendengar kata nasi biryani, atau burhani, ya, jadi, nasi bukari, itu, kasanah-kasanahnya, kita sudah bisa melihat, ya, bahwa di dalam makanan, di dalam proses konsumsi, ada identitas yang sangat jelas, ya, dan dulu, waktu, roti, Turki, menjadi sangat populer di Berlin, jadi orang, Turki, itu, ketika, Eropa Timur, membutuhkan banyak tenaga kerja, banyak migran dari Turki, masuk ke Berlin, dan, dalam waktu yang singkat, roti-roti, Turki, itu, menjadi sangat populer di Berlin, dan, roti Turki, itu, dimakan, dengan daging, ya, kita sering, menyebutnya kebab, ya, dan, itu, dimakan dengan daging, dimakan, bahkan, kemudian, dimakan dengan keju, dan sebagainya, menjadi sangat populer, dan, akhirnya, bagi orang Turki, yang ada di Berlin, roti itu, dianggap, memiliki identitas baru, yaitu apa, roti, sudah, bukan lagi, memiliki identitas, agama, Islam, tapi, karena, sudah, diadopsi, dan, sudah sangat biasa, menjadi roti Berlin, itu dianggap, dia sudah, memiliki nilai-nilai, agama lain juga, ya, nah, apa yang terjadi, yang terjadi, ketika, bulan puasa, datang, masyarakat Turki, membuat, roti baru, yang khusus, dimakan bulan puasa, kenapa, karena, roti yang sebelumnya, mereka makan bulan puasa, yang biasa di Turki, dimakan bulan puasa, itu sudah dianggap, ya, identitasnya, bercampur, dengan identitas, Kristen, ya, yang, ada di Berlin, jadi, umat Islam, yang ada di Berlin, membuat, roti baru, ya, yang khusus, dimakan bulan puasa, ini kita lihat, bagaimana, proses konsumsi itu, sebenarnya, menjelaskan kepada kita, organisasi-organisasi sosial, kebudayaan, suatu masyarakat, jadi, bukan sekedar makan, atau memakan, makanan, bukan sekedar pakaian, memakai pakaian, tetapi, semua itu, ada, cultural code of conduct, di dalamnya, yang menyangkut, kepatutan-kepatutan, secara, kebudayaan, oleh karena itu, proses konsumsi itu, sebenarnya, mendefinisikan, siapa kita, keseluruhan proses konsumsi itu, dia, ya, mendefinisikan, manusia, dan kemanusiaan, dalam kehidupan sosial, dia menstrukturkan, menstrukturkan, kelas, jadi, konsumsi itulah, yang membangun, kelas-kelas sosial, konsumsi itulah, yang mempertegas, perbedaan gender, konsumsi itulah, yang mempertegas, perbedaan, usia, ini barang untuk anak-anak, barang untuk dewasa, bahkan pasar, sangat sadar itu, sehingga, barang untuk anak-anak, justru, seringkali, lebih mahal, dijual, di pasar, di toko, sepatu anak-anak, tidak murah, walaupun ukurannya kecil, menggunakan bahan, raw material, yang lebih kecil, lebih sederhana, tapi harganya, tidak lebih murah, dari sepatu, orang dewasa, kenapa? Karena, konsumsi, dia, menstrukturkan, ya, dia, dia, mengambil, apa yang, saya sebut tadi, simbol, simbol-simbol, ya, karena, pasar tahu, bahwa, konsumsi anak-anak, tidak bisa dibatasi, orang dewasa, bisa menahan diri, untuk tidak membeli pakaian, tapi, untuk anak, tidak, untuk anak, itu, di nomor satukan, ini karena, persoalan didokis, dan itu, pasar tahu dengan pasti, oleh karena itu, pasar merespon, betul, ya, aspek-aspek simbolik, dari konsumsi, bukan, hanya aspek-aspek fungsional, dari proses konsumsi itu, saya kira, itu poin kita pada, hari ini, dalam, pembicaraan konsumsi, ikuti terus, diskusi-diskusi kita, dalam berbagai aspek, kebudayaan, melalui, channel ini, tetap semangat, dan, sehat selalu, terima kasih, ikuti terus, kuliah-kuliah, kebudayaan, dari, Profesor, Dr. Iwan Anggula, jangan lupa, subscribe, like, dan share, kenapa? karena kita membagi, ilmu bersama, dalam proses, produksi, pengetahuan, mari kita bersama-sama, mencerdaskan, orang banyak, terima kasih,